Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dalam zaman Ahas bin Yotam bin Uzzah, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahas, engkau dan Syair Yasyub, Anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kejut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu, dengan berkata, Marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabil sebagai raja di tengah-tengahnya, Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu, dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria, jika kamu tidak percaya, sungguh, kamu tidak teguh jaya. Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan ayat 9, Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Kalau kamu tidak sungguh-sungguh percaya kepadaku, pasti kamu tak dapat bertahan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Berdiri teguh dalam iman, ditulis oleh Tom Felton. Kisah inspiratif, Nokia menjadi perusahaan ponsel dengan penjualan terlaris di dunia pada tahun 1998, dan keuntungannya naik sampai hampir 4 miliar dolar pada tahun 1999. Namun, pada tahun 2011, penjualan merosot tajam dan merek ponsel yang semakin turun pamornya itu diakuisisi oleh Microsoft. Salah satu faktor kegagalan divisi ponsel Nokia adalah budaya kerja yang didasari oleh rasa takut yang berakibat pada dihasilkannya keputusan-keputusan yang membawa petaka. Karena takut dipecat, para manajer enggan berbicara jujur tentang sistem operasi ponsel Nokia yang kalah bersaing dan berbagai masalah lain seputar desain. Raja Ahas dari Yehuda dan rakyatnya juga ketakutan, gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Yesaya 7 ayat 2 Mereka tahu bahwa raja-raja Israel dan Aram, Syria, telah bersekutu, dan gabungan tentara mereka sedang bergerak menuju Yehuda untuk merebutnya. Meski Allah sudah memakai Nabi Yesaya untuk menguatkan Ahas dengan memberitahunya bahwa rencana-rencana jahat para musuhnya tidak akan terjadi, Tetapi karena gentar, sang raja bertindak bodoh memilih untuk bersekutu dengan Asyur dan tunduk pada pemimpin kerajaan Adidaya itu. 2 Raja-raja 16 ayat 7-8 Ia tidak percaya kepada Allah, yang menyatakan, Kalau kamu tidak sungguh-sungguh percaya kepadaku, pasti kamu tak dapat bertahan. Penulis kitab Ibrani menolong kita untuk memikirkan apa bentuk dari keteguhan dalam iman sekarang ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia, yang menjanjikannya. Setia, Ibrani 10 ayat 23 3 Marilah kita melangkah maju dan tidak mengundurkan diri, dengan kekuatan yang diberikan roh kudus untuk terus percaya kepada Yesus. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda menghadapi tantangan iman? Pada saat itu terjadi? Bagaimana Allah menguatkan Anda untuk berdiri teguh? Hal ini patut kamu ketahui. Yesaya 7-39 mengangkat tema tentang pentingnya umat Israel lebih mempercayai Allah daripada bangsa-bangsa lain. Yesaya menekankan bahwa Allah, murka atas segala bangsa. Yesaya 34 ayat 2, mempercayai bangsa-bangsa itu sudah pasti akan berakhir dengan kehancuran. Sebaliknya, Yesaya 35 menggambarkan janji indah bagi mereka yang percaya kepada Allah. Dengan berjalan di jalan kudus, Yesaya mengundang para pendengarnya. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Kuatkanlah hati. Janganlah takut, lihatlah. Allahmu akan datang menyelamatkan kamu. Saya memiliki kisah yang sangat menarik terkait topik ini. Ketika Tuhan berkata pria itu bukan untukku. Oleh Ru Theodora di Jakarta. Sakit, sedih, kecewa. Itulah yang kurasakan ketika aku akhirnya putus dari pacarku setelah kami menjalin hubungan selama 3 tahun 7 bulan. Di saat aku telah mendoakan hubungan ini dan membayangkan akan menikah dengannya. Ternyata hubungan kami harus kandas di tengah jalan. Aku rasa aku tidak sungguh-sungguh mencintaimu. Begitulah alasan yang diucapkannya ketika memintaku untuk putus. Tiga bulan berikutnya menjadi hari-hari terberat dalam hidupku. Aku bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Aku pun menjadi takut menghadapi masa depan. Kalau hubungan yang telah kudoakan ini saja bisa kandas di tengah jalan. Tuhan, bagaimana dengan masa depanku? Begitu pikirku. Aku pun merasa lelah sendiri. Aku merasa tidak bisa hidup seperti ini terus-menerus. Aku berdoa kepada Tuhan setiap hari agar aku bisa terlepas dari semua perasaan ini. Tuhan menjawabku melalui kakak rohaniku, mamaku, saat teduhku, firman Tuhan di gerejaku, bahkan juga melalui media sosial Instagram, pad, dan Facebook yang kugunakan. Tuhan, pesan itu terangkum dalam tiga kata, let it go, lepaskan saja. Meskipun pesan untuk melepaskan itu begitu kuat, tapi aku masih takut untuk melepaskan mantan pacarku. Aku takut aku tidak bisa mendapat pria yang sebaik dia. Aku takut mempunyai masa depan yang suram. Aku takut aku tidak bisa masuk dalam suatu hubungan lagi. Namun, semakin besar perasaan takut yang aku rasakan, semakin keras juga pesan, let it go, itu ku temukan dalam keseharianku. Entah mengapa, setiap kali aku membuka media sosial, banyak sekali postingan yang ku temukan itu berbicara tentang melepaskan masa lalu. Akhirnya, pada minggu kedua bulan Januari tahun 2017, saat aku pergi ke gereja, Tuhan kembali mengatakan kepadaku lewat khotbah yang ku dengar, Jangan mau dihantui masa lalu, karena aku menyiapkan masa depan yang penuh harapan untukmu. Kata-kata itu begitu menguatkanku, dan di saat itu juga aku mengambil komitmen untuk tidak takut lagi. Aku mulai mengatakan kepada diriku, Kalau Tuhan berkata pria itu bukan untukku berarti Tuhan sudah menyiapkan yang lebih baik untukku. Puji Tuhan, pengalamanku ini akhirnya dapat membuatku mengenal Tuhan lebih baik lagi. Satu, aku percaya Tuhan punya rencana yang terbaik untukku. Jangan lagi terpaku dengan kesedihan masa lalu, Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang luar biasa yang sedang dia siapkan buat kita, Meskipun saat ini kita belum dapat melihatnya. Percayalah bahwa apapun yang terjadi saat ini memang Tuhan izinkan terjadi untuk mempersiapkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di masa depan kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Dia mengatakan bahwa dia mempunyai rencana, Dan rencananya itu adalah untuk mendatangkan kebaikan dan masa depan yang penuh harapan. Dua, aku percaya dengan proses dan waktu yang ditentukan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan hubunganku dengan mantan pacarku kandas, Aku tidak tahu apa maksud Tuhan. Yang aku tahu adalah aku mengalami proses yang luar biasa yang menjadikanku semakin dewasa baik secara rohani maupun karakter. Aku jadi bisa melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda, yang mengubah hidupku. Aku juga menjadi percaya bahwa waktunya Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat, Sama seperti matahari yang setiap hari terbit dan tenggelam tepat pada waktunya. Proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku membuatku semakin kuat dan mempersiapkan diriku untuk masa depanku. Ketika aku berumah tangga kelak, tentu akan ada lebih banyak tantangan. Tapi aku percaya pada saat itu tiba, aku telah siap untuk menghadapinya karena Tuhan telah membentukku melalui prosesnya. Tiga, aku percaya Tuhan mengetahui isi hatiku dan peduli kepadaku. Ketika aku baru putus, setiap hariku terasa berat dan hampir setiap saat aku menangis, Hatiku begitu hancur sampai-sampai aku tidak tahu bagaimana aku harus berdoa dan mengutarakan isi hatiku kepada Tuhan. Tapi kemudian aku membaca firman Tuhan berikut ini. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah kau ketahui. Ya Tuhan, Masmur 139 ayat 4 Firman Tuhan itu memberitahuku bahwa Tuhan sangat mengerti isi hatiku. Bahkan sebelum itu terucap di bibirku, dia amat mengenalku, bahkan lebih baik daripada aku mengenal diriku sendiri. Dan dia juga peduli kepadaku. Buat apalagi aku takut, Matius 10 ayat 31, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5 Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini, terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Amin. Amin.